Jad kami adalah untuk menekan angka kriminalitas yang ada di Kota Padang, terutama membackup dari Foresta Kota Padang. Untuk membackup polsek-polsek sekitarnya, kami diturunkan 60 personel untuk itu. Jadi menekan angka curanmor dan begal, serta yang ketiga untuk menekan angka tawuran yang terjadi terutama pada dini-dini hari dan utamanya pulang-pulang sekolah anak-anak remaja. Anak-anak remaja, jadi kami mengimbau untuk para pelajar, khususnya adik-adik yang sering tawuran yang terjadi di Kota Padang untuk agar tidak melakukan hal-hal yang negatif, terutama bagi adik-adik kita, pelajar kita, tolong kalau seandainya adik-adik berkumpul malam-malam, ya silakan sebatas waktu kewajarnya saja. Jangan sampai larut malam, berkumpul. Maka ini, ya sekarang sudah ramainya marak-marak terjadi tawuran remaja antara pelajar serta begal. Sama di kitaran Kota Padang. Nah, itu-itu kami diturunkan untuk membuat kewilehan untuk diperbantukan di Foresta. Kami di sini membuat kos 1x24 jam, kami siap untuk digerakkan. Terutama dari pihak-pihak yang tidak... Ya, imbauannya untuk kalau seandainya ada temuan dari masyarakat atau warga-warga setempat, ada yang menemukan tawuran atau temuan-temuan pelajar-pelajar yang lagi melakukan tawuran agar segera menghubungi pos Raja Wali. Pos Raja Wali terletaknya di Lolong. Lolong itu ada call center-nya, call center-nya 0751. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!